Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Rafi Ahmad sebut kakak Alsat Ahmad Giyasadikah terlalu ikut campur. Hebohnya kabar kehamilan mantan kekasih Alsat Ahmad, Nisa Ashifa membuat keluarga Alsat Ahmad panen buli. Terlebih setelah Alsat Ahmad tak kunjung klarifikasi masalah kelahiran bayi yang diduga anaknya ini dan tetap berpacaran dengan Tiara Andini. Diduga ada peran keluarga terutama kakak-kakak Alsat Ahmad untuk membungkam kabar ini. Belakangan video lawas ketika Rafi Ahmad menyentil sikap kakak Alsat yang dinilai terlalu ikut campur dengan urusan sang adik. Sebagai informasi, nama kakak-kakak Alsat Ahmad ikut terseret dalam persoalan yang menimpa adiknya. Citra Sadikah, Putri Sadikah, Gadis Sadikah, dan Giyasadikah disebut-sebut memiliki andil besar dalam pernikahan hingga perceraian Alsat dan Nisa Ashifa. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok at ayang.g, terlihat momen ketika Rafi Ahmad bertanya kepada Tiara Andini mengenai seberapa lama dirinya berpacaran dengan Alsat Ahmad. Ini udah setahun ada pacaran. Tanya Rafi seperti dikutip pada Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Saat mendapat pertanyaan tersebut, Tiara Andini justru terlihat diam. Hingga salah satu kakak Alsat Ahmad, Giyasadikah, menyeletuk jika adik pacarnya sedang pura-pura lupa. Pura-pura lupa, ujar Giyas. Rafi Ahmad lantas bertanya lagi mengenai sampai kapan keduanya bakal berpacaran. Namun, lagi-lagi Tiara Andini enggan menjawab dan justru mengubah topik pembicaraan. Enggak, rencananya sampai kapan? Tanya Rafi. Aduh lapar banget aku, kata Tiara. Gue nanya mintanya sampai kapan? Tanya Rafi lagi. Mengetahui Tiara Andini enggan menjawab pertanyaan suami Nagita Slavina, Giyasadikah lagi-lagi menyeletuk. Ia menyebut jika penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut tak mau menjawab lantaran takut akan keberadaannya. Enggak, soalnya ada kakaknya. Jadi kayak gimana gitu, kata Giyas. Rafi Ahmad pun sontak mengatakan bahwa ternyata kakak-kakak Alsat Ahmad merupakan sosok kakak yang ribet karena sering ikut campur masalah sang adik. Hemoh kakaknya termasuk yang ribet, yang ikut campur urusan adiknya ya, cibir Rafi. Pernyataan Rafi Ahmad ini pun kini menjadi sorotan warganet. Dalam komentarnya, warganet menyebut jika bapak dua anak tersebut telah menguak sifat asli dari kakak Alsat. Rafi kalau bercanda suka bener, komentar warganet. Dispil Rafi mulu kayaknya, imbuh warganet lain. Rafi udah spill tipis-tipis padahal, kata warganet lain. Ternyata Rafi spill tipis-tipis kalau kakak-kakak Alsat Ipar maut ya, tambah warganet lain. Rafi itu kayak ngespil ke tiara lo, komentar warganet lainnya lagi.